Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Aisyah yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dapat menghadiri forum diskusi online yang disenggirakan oleh LBH Yogyakarta dan BPJ Permahidiy dalam rangka diskusi intelektual dengan tema dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dipecat mengapa negara tidak hadir. Teman-teman sekalian, ibu bapak, para peserta diskusi online yang saya hormati, yang terhormat para narasumber dan seluruh teman-teman, semua peserta diskusi yang pada malam hari ini hadir. Langsung saja saya akan menyampaikan apa pengantar prolog, kemudian nanti kita bisa memulai diskusi online ini dengan disampaikannya oleh beberapa pemateri dan nanti kita langsung untuk melakukan tanya-jawab. Dewasa ini, kita sudah tahu isu-isu diskursus yang menjadi problematik bagi khususnya dunia pendidikan, sifitas akademika yang menimbulkan berbagai pemberangusan demokrasi di lingkungan kampus, khususnya di kota pelajar, kota pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta ini yang tentu juga menyita daripada perhatian publik dan sikap keprihatinan daripada kita semua. Tentu berbagai diskursus intelektual yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, tentu kita sudah memahami bagaimana yang menjadi problematik, khususnya di dalam hal ini mengenai kasus pemberangusan demokrasi dan terjadinya kesewenang-wenangan dalam hal di oligarki kampus di Universitas Proklamasi 45 di Yogyakarta. Tentu ini menjadi problematik kita bersama, ini menjadi suatu hal yang harus terus kita wacanakan untuk menemukan keadilan bagi para rekan-rekan, khususnya para tenaga pendidik, karyawan, dan lain sebagainya yang terkena dampak akibat adanya kesewenang-wenangan ataupun ketidakadilan yang dialami oleh para dosen dan karyawan. Tentu dengan berbagai suara dan aksi-aksi yang terus kita lakukan, ini tentu juga mengalami kebuntuan. Maka dari itu ini tentu kita harus memiliki kesadaran kolektif untuk terus berpartisipasi dan mengawal isu-isu ini sehingga isu ini bisa nantinya mendapatkan solusi dan tentunya kita terus mengupayakan upaya perlawanan secara pergerakan maupun secara dunia. Peserta diskusi yang saya hormati, tentu kita sudah melihat bagi pertengahan khususnya dari aspek litigasi maupun jarur-jarur non-litigasi yang sudah kita lakukan dengan advokasi hal ini. Tentu nanti marilah kita pada kesempatan malam ini kita simak, kita diskusi seradikal mungkin sehingga menemukan suatu konfusi yang konstruktif dalam rangka untuk mengawal isu ini untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang memiliki kontribusi bagi kepentingan khususnya para teman-teman di P45. Pada kesempatan malam hari ini hadir bersama kita semua dalam diskusi online ini yang pertama saya perkenalkan Mas Yudhi Fadri selaku Direktur LBH Yogyakarta, yang kedua Bapak Susilo Andi selaku dosen hukum Ketenaga Kerjaan Pakupas Hukum Universitas Gajah Mada, yang ketiga Ibu Diyah Al-Uyun selaku Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan yang terakhir Bung Habib Nurul Salam selaku Ketua Serikat dosen Universitas Proklamasi 45. Ibu Bapak yang saya hormati tanpa panjang lebar, malilah kita mulai diskusi ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. berdoa kita mulai. Terima kasih Ibu Bapak yang berserta diskusi yang saya hormati. Ini nampaknya seluruh stakeholder civil society di Yogyakarta sudah juga mengikuti diskusi ini. mudah-mudahan ini menjadikan nanti gebrakan baharu dan sesuatu menjadikan ini sebagai influencer dalam kebaikan. Jadi nantinya pengaruh-pengaruh kita ini akan berdampak baik. Oke, tanpa panjang lebar saya langsung persilahkan untuk narasumber pertama kepada kepada Bapak Habib Nurul Salam selaku Ketua Serikat dosen dan Universitas 45 di Yogyakarta. Silakan. Waktu 15 menit saya atur. Silakan. Baik, terima kasih Mas Amin. Mohon izin Mas Yogi, Bapak Susilo Andi, dan Ibu Dia. Baik, masalah terkait dengan pemecatan, jadi memecat ataupun dipecat, pada dasarnya ini adalah hal yang biasa terjadi selama di dalamnya ada unsur fairness. Namun dalam kasus ini, di UPM 45, ada sebuah benang merah yang bisa diambil yang menunjukkan bahwa ada usaha pemberangusan terhadap jiwa-jiwa kritis yang ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di belakangnya. Baik, saya akan memulai dulu dari beberapa gambaran kejadian. Saya mulai dari tahun 2008. Saya sampaikan bahwa yayasan yang saat ini memegang di UPM 45, maksudnya menjadi pengurus di sana, itu bukanlah yayasan pendiri. Jadi ini merupakan estafet. Mereka mulai masuk di tahun 2008 dengan pemeran utama proses perpindahan itu adalah Pak Usama Said dan Pak Bambang Irjanto. Dua orang ini tokoh sentral, yang nanti akan banyak berkaitan dengan kejadian-kejadian selanjutnya. Ditambah satu lagi tokoh, yakni Bapak Muhammad Hidayat, yang saat ini selaku sebagai ketua yayasan dari tahun 2017 hingga sekarang. Baik, mengenai Pak Usama Said, tidak banyak yang kita bahas di sini. Beliau adalah pembina yayasan dari awal hingga sekarang. Kemudian yang kedua adalah Bapak Bambang Irjanto. ini beliau ini pernah menjabat lintas jabatan ini. Jadi pernah jadi WR2, WR3, Dekan Fakultas Teknik. Bahkan di tahun 2014 itu beliau sempat menjadi ketua yayasan. Kemudian tahun 2017 beliau menjadi rektor di UPM 45. hingga tahun 2021 ini dan masih dalam masa perpanjangan yang ditunjuk oleh yayasan. Kemudian Bapak Muhammad Hidayat ini bergabung sekitar, kalau nggak salah ingat, di 2015. Kemudian menjadi ketua yayasan menggantikan Pak Bambang di tahun 2017. Jadi dari sisi personnya saja kita bisa melihat bagaimana selap-selip antara tokoh-tokoh ini. Kemudian secara umum gambaran yang bisa saya sampaikan mengenai peran dari tokoh sentral yang akan kita bicarakan, yaitu Pak Bambang. Ini selama menjadi ketua yayasan dan rektor, ini kondisi UP 45 mengalami pengaturan keuangan yang sangat sentralistik pada tokoh ini. rencana pembangunan, pengembangan lab, dan segala sarana-prasarana ini agak susah untuk dilaksanakan. Bahkan kelasnya hanya tambah sulang. Penambahan perlengkapan laboratorium, laboratorium ini sangat minim. Saya ingat tahun 2017 ini ada demo dari mahasiswa cukup besar itu, sampai satu tahun hampir itu terjadi proses demo yang masif. Adik-adik mahasiswa itu menuntut adanya transparansi proses keuangan di UP 45. Mereka menduga ada maladministrasi keuangan bahkan. Dampaknya ini mahasiswa di demo. Baik, kita lanjut kemudian berkembangnya UP 45 dari 2015 sampai 2020 ini cukup pesat. Kita hampir mencapai mahasiswa aktif itu hampir seribu, bahkan sudah melewati seribu mungkin. Jadi, dan kita juga mendapatkan akreditasi institusi B. Namun, perhatian Yayasan dan juga Rektor dalam hal ini, kita berbicara satu tokoh sentral tadi, kurang terhadap perkembangan UP 45 terkait itu. Jadi, tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan, yang paling mendasar salah satunya adalah kesejahteraan dosen dan karyawan ini juga belum tersentuh. Pada tahun 2017, embryo serikat dosen dan karyawan itu pernah membuat semacam perjanjian dengan Rektor yang terpilih, yakni Pak Bambang, agar turut memperbaiki nasib dosen dan karyawan kesejahteraan. Dan juga mengembangkan kampus UP 45 ini berdasarkan Rensra yang sudah dibentuk. Namun, hingga tahun 2020, janji rektor tersebut belum terlihat. Nah, ini mulai menjadi polemik di awal 2020 ini ketika pandemi COVID-19 ini mulai. Dengan dalih efisiensi, ini pihak kampus mulai mengurangi jam kerja beberapa karyawan ataupun dosen dan juga bahkan yang dengan konsep PKWT beberapa karyawan sudah di PHK. Kami perkirakan sebagai catatan, kami perkirakan semenjak tahun 2013 mungkin ya atau mungkin lebih masih harus kami pastikan itu tidak ada dosen dan karyawan yang diangkat tetap kecuali dosen yang sudah lama ataupun karyawan yang sudah sangat lama. Nanti akan kita tinjau lebih jauh. Nah, dengan kondisi ini Serikat dosen dan karyawan di awal pandemi tadi mencoba mempertanyakan lewat jalur manajemen. Nah, dampaknya dalam satu tahun terakhir ini dari Agustus 20 sampai Agustus 2021 ini terjadi banyak kejadian yang menurut saya merupakan benang mirahnya jelas pemberangusan terhadap kekritisan pertanyaan-pertanyaan dari dosen dan karyawan yang tergabung dalam perjuangan ini. Dimulai dari Agustus sampai September tahun 2020 ini terjadi serangkaian rapat manajemen dan senat hingga terbitnya perselisian itu salah satunya kita ada beberapa catatan yang ingin saya garis bawahi di sini yang pertama ancaman sanksi terhadap dosen dan senat yang kritis langsung diberikan SP1 dan 2 bersamaan menghadapi arogansi ini Serikat Dosen dan Karyawan pun bereaksi menyatakan solidaritas akhir September 2020 kalau nggak salah ingat kami menyaksikan bahwa dosen di PKL LDT salah satunya juga dari Fakultas Hukum yang sangat aktif dan kritis terhadap pengelolaan kampus ini dikembalikan jadi 2 dosen DPK LDT dikembalikan ini menjadi reaksi secara menyeluruh para pejabat struktural dosen karyawan waktu itu hingga melakukan mogok kerja selama 3 hari pasca mogok kerja ini tidak ada perbaikan apa-apa bahkan makin makin parah pihak kampus dalam hal ini yayasan melakukan pencopotan beberapa pejabat struktural yang dianggap kritis kemudian juga diikuti pemecatan kalau nggak salah ingat 2 orang di PHK dalam waktu dekat setelah mogok ini kemudian akhir Desember 2020 kami sebagai Serikat dosen dan karyawan dan teman-teman yang bergabung di dalamnya memandang bahwa posisi dosen dan karyawan sebagai tenaga kerja ini sangat lemah karena adanya konsep PKWT yang kami sebutkan tadi jadi di dengan situasi ini dosen seakan-akan ataupun karyawan menjadi sangat mudah ah kamu kontraknya dah habis nggak diperpanjang perkiraan kami seperti itu waktu itu maka kami putuskan untuk melaporkan ke Disney Trans D.I.E. ada tiga pokok yang kita laporkan sekaligus melaporkan beberapa pelanggaran yang juga terjadi yang pertama adalah double kontrak ini jelas-jelas tidak melindungi masa depan dosen dan karyawan khususnya dosen ini memiliki double kontrak satu sebagai dosen tetap karena ini syarat mendapatkan NIDN namun di sisi lain secara internal dan ini yang digunakan untuk tanda kutip mengekang dosen yakni konsep PKWT jadi ada kontrak tetap ada kontrak dengan waktu tertentu atau PKWT kemudian poin dua yang juga kami sampaikan adalah terkait dengan BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan tidak sepenuhnya didaftarkan dengan prosedur yang benar bahkan ada yang ketenaga kerjanya tidak terdaftar kemudian yang terakhir adalah terkait dengan penggajian yang di bawah UMR jadi kalau secara umum gaji itu di pinjol dari UMR kalau ini berdasarkan ketenaga kerjaan ini ya buruk itu dinyatakan gaji pokok itu 75% dari UMR tapi di UP 45 tidak sampai itu Pak kira-kira seperti itu nah setelah kami melaporkan itu bukannya apa itu kemudian otomatis dari disnaker trans DIY memberitahu ke pihak kampus tetapi bukannya menjadi reda justru malah semakin nambah Desember 2020 Jabatan WR2 dan Kapro dihukum kalau tidak saya ingat itu dilepas kemudian Februari 2021 beberapa dosen yang juga tergabung dalam kelompok ini yang bersikap kritis menerima skorsing dengan tidak menerima tidak diberi kewajiban mengajar dengan batas waktu yang tidak jelas bahkan diantaranya hingga Maret dan sekitar Maret hingga Juni itu bahkan diputus dengan PKWT padahal sekitar April kalau tidak salah ingat itu nota pemeriksaan dari disnaker DIY telah terbit yang menyatakan bahwa PKWT tidak boleh digunakan bagi dosen-dosen yang memang dinyatakan tetap jadi double kontrak ini tidak diperkenankan dan ini adalah amanah dari undang-undang kemudian juga tidak berhenti disitu Juni pun masih ada dosen yang diperkenankan dengan alasan PKWT habis dan tidak diperpanjang sehingga akhirnya kami SDK Surika dosen dan karyawan membawa masalah ini ke disnaker Sleman pada sekitar Juni dan Agustus baik itu kira-kira gambaran yang terjadi di UP45 selain itu kami juga mencoba bersurat kepada Dikti Pusat kalau tidak salah di akhir tahun 2020 kemudian dijawab dan Dikti Pusat itu memberi tugas alal-dikti untuk memeriksa kemudian kami juga melakukan audiensi ini kepada Dikti wilayah 5 namun yang kami terima adalah pernyataan bahwa seakan-akan LL Dikti 5 ini memandang bahwa permasalahannya hanya permasalahan internal selesaikan internal tidak ada sangkut tautnya dengan kami jadi kami memandang ini dosen swasta perlindungannya sangat lemah bahkan bisa dibilang kalah dibanding dengan buruh kasar bahkan disnaker pun sempat bingung karena saking mungkin tidak terkenalnya kasus dosen-dosen ini sempat bingung menanyakan terkait dengan jam kerja jadi bayangan disnaker ini pun sempat kepikiran bahwa jam kerja kita itu seperti buruh para dosen ini seperti buruh jam 8 sampai jam 4 padahal dalam pelaksanaan tridharma itu pun juga dihitung tidak serta-merta hanya hadir di kampus tapi penelitian pemimpinan dan sebagainya itu pun juga dihitung sebagai jangkerja dari sini kami meyakini tapi dalam bentuk pertanyaan sedikit meyakini bahwa nasib apa yang dialami oleh dosen dan karyawan P45 ini mungkin banyak terjadi di kampus swasta yang lain dan pertanyaannya bagaimana ini bisa terjadi apakah negara benar-benar tidak tahu nah ini menjadi pertanyaan yang besar bagi kita semua semoga di dalam diskusi ini bisa terjawab kira-kira demikian Mas Amin terima kasih untuk awalan ini terima kasih Pak Habib Nur Salam selaku ketua serikat dosen UP45 Yogyakarta yang sudah menyampaikan pengantar yang sangat kompleks menggambarkan berbagai problematik yang mungkin dewasa ini ada beberapa dari kita yang belum tahu bagaimana sebenarnya selu-belu yang terjadi problem apa yang terjadi terkait dengan pemecatan dan lain sebagainya itu nanti saya kira lebih kita kembangkan diskusi selanjutnya namun sebelumnya kita simak paparan dari Bapak Susilo Andi Dharma beliau selaku dosen hukum ketenaga kerjaan akan berbicara seputar aspek ketenaga kerjaan yang menyangkut perlindungan hukum tentunya nanti lebih dipercaya lagi kepada Bapak Susilo saya persilahkan Bapak 15 menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua terima kasih atas kesempatannya dapat sharing pada malam hari ini sebenarnya tadi saya sudah menyiapkan tampilan cuman sebenarnya itu sangat basic sekali karena saya mencoba ingin melihat bagaimana konstruksi hukum hubungan antara dosen terutama dosen swasta ini terutama dalam konteks yayasan dalam 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 ranah ketenaga kerjaan jadi kalau tadi saya coba menterna ya apa yang disampaikan oleh Bapak Habib Nurusman dan apa namanya kondisi yang ada artinya ini ya sebenarnya tidak terlepas dari politik hukum kampus juga ya karena mungkin ada kepentingan kepentingan yang berusaha untuk ditutupi bisa jadi seperti itu cuman balik ke konteks diskusi kita pada malam hari ini jadi kalau kita bicara mengenai hubungan hukum ya antara dosen pada umumnya ya swasta ini kita bicara swasta ini sebenarnya kita bicara pada umumnya ya itu masuk ke dalam ranah hukum ketenaga kerjaan jadi ada yang disebut dengan hubungan kerja ya hubungan kerja itu hubungan antara hubungan yang didasarkan pada suatu perjanjian kerja ya dimana disitu ada pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja ya kemudian ada unsur-unsurnya yaitu ada upah ada perintah dan ada pekerjaan ini ini basicnya seperti itu jadi ada unsur-unsurnya yang pasti itu ada pemberi kerja atau pengusaha kemudian ada pekerja dan buruh kemudian ada unsur dari perjanjian kerja itu sendiri ada upah ya ada perintah dan ada pekerjaan nah kalau kita bicara mengenai konteks yayasan ini kan konteks yayasannya perlu dilihat bahwa kita kembali kepada undang-undang yayasan juga ya kembali kepada undang-undang yayasan bahwa yayasan itu mempunyai diberikan ya diberikan keleluasaan atau kata-katanya dapat membuat suatu bentuk badan usaha ya kemudian perlu juga kita pahami bahwa yayasan itu juga punya organnya ya kalau tidak salah ada pengawas pengubinan kemudian ada ada pengubinan ada pengawas ada pengurus ya dan seingat saya antara pengawas dan pembina ini sebenarnya dia tidak boleh campur di dalam konteks badan usahanya anggaplah UP4 yang mainnya dalam badan usahanya ya jadi ini perlu dilihat juga ya perlu dilihat juga bahwa disini tuh ada dua dua secara secara hukum ya secara entitas hukum ada dua organ yang pertama yayasan itu sendiri ada dua entitas yang pertama yayasannya sendiri yang kedua yang kedua ada si badan usahanya dalam hal ini UP45nya sendiri itu yang perlu dilihat kemudian ya apakah dosen terutama dosen swasta ya itu masuk ke randang hukum ketenaga kerjaan ya jadi kita harus melihat siapa itu pemberi kerja atau pengusaha ya cuman memang di dalam undang-undang 2013-2003 itu istilah yang digunakan lebih banyak menggunakan istilah pengusaha dibanding pemberi kerja ya padahal kalau kita lihat secara definisi pemberi kerja itu definisinya ruang lingkupnya lebih luas daripada pengusaha ya artinya saya ingin menyampaikan bahwa di dalam undang-undangnya sendiri undang-undang 13 itu ada ketidak konsistenan ya artinya undang-undang sendiri menutup ruang lingkup pemberi kerja ya dengan pengusaha karena di dalam pengertian perjanjian kerja ya yang digunakan memang di dalam sorry di dalam pengertian perjanjian kerja menggunakan istilah pemberi kerja atau garis miring pengusaha tetapi kalau tidak salah di dalam pasal 51 atau 52 ya jadi dikatakan bahwa hubungan kerja itu antara pengusaha dengan pekerja atau buruh itu itu nanti teman-teman LBH bisa coba dianalisa ya cuman balik lagi bahwa ya UP45 yayasannya itu yayasan ya dan UP45 itu sendiri ya adalah badan hukum ya di dalam konteks pemberi kerja atau di dalam konteks pengusaha dikatakan itu badan hukum ya artinya kalau kita bicara mengenai apakah UP45 ini bisa masuk ke dalam konteks pengusaha atau pemberi kerja ya ya artinya ya bahwa UP45 dengan pekerjanya ya saya garis bawahi pekerjanya bukan tenaga kerjanya pekerjanya ya mereka di dalam suatu hubungan kerja mereka di dalam suatu hubungan kerja ya jadi itu kemudian ya tadi terlepas dari yang disampaikan oleh Pak Habib Usman bahwa sebenarnya apakah negara tidak hadir di sini kalau kita merifer kepada dikti ya memang saya belum melihat lebih lanjut ya mengenai apa undang-undang dikti tetapi ya karena ini masuk ke dalam peranah ketenaga kerjaan ya sebenarnya memang yang paling banyak berperan seharusnya adalah dinas ketenaga kerjaan ya dalam hal ini bisa dinas ketenaga kerjaan Sleman ya karena kalau tidak salah UP45 itu masuk di dalam Kabupaten Sleman tetapi kalau sudah masuk konteks kerja di laporan itu masuknya ke DIY ya karena itu masuk ke dalam ranah pengawasan ketenaga kerjaan ya jadi kalau misalnya kalau saya baca dokumen yang disampaikan kepada saya bahwa yang sudah terjadi itu sudah ada dipartit tetapi tidak berhasil sudah ada tripartit dengan mediasi dengan mediator dari Sleman artinya proses mediasi itu sudah jelasanakan tetapi juga tidak berhasil dan masuklah kepada proses gugatan di pengadilan ya terutama di PHI sedikit saya menentu coba melihat isi karena dokumen gugatannya perlu juga teman-teman yang nanti mengadvokasi itu ya benar-benar bisa melihat siapa subjek yang akan digugat ya jangan sampai subjek yang akan digugat itu apa namanya bahasanya bias nanti kalau sudah salah subjek pada saat pembukaan hakim langsung diolak dikembalikan itu perlu dilihat siapa yang sebenarnya yang kita gugat di sini apakah yayasannya karena disini tadi saya di awal ada dua entitas apakah si pengu pengawasnya yang mengurus yayasan atau rektornya yang mengangkat karena hubungan hukumnya itu antara rektor walaupun di dalam dokumen itu bukan perjanjian kerja karena dikatakan bahwa pengangkatan itu di dalam undang-undang pendidikan itu dikatakan undang-undang dikti dan undang-undang apa namanya guru dan dosen itu dikatakan bahwa si perguruan tinggi penyelenggara pendidikan yang sektor swasta tadi dia dapat mengangkat dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama tetapi walaupun disini bentuknya adalah ketetapan kalau tidak salah ketetapan ini juga produk hukum yang membingungkan harusnya kalau mau tegas keputusan karena tidak ada ketetapan jadi ketetapannya dia menggunakan ketetapan untuk mengangkat untuk mengangkat dosen ataupun karyawannya itu oke lah nanti teman-teman dari LBH bisa menginterpretasikan bahwa ketetapan itu adalah bentuk dari suatu perjanjian nah kembali lagi kepada posisi hukumnya tadi bahwa yang digugat itu perlu jelas dulu siapa jangan mengugat yayasannya karena yayasannya itu walaupun kalau saya baca di kronologinya itu yayasan itu tercampur di dalam hal ini tetapi sebenarnya yang digugat itu siapa itu perlu dilihat dulu jadi memang judul-judulnya itu sangat provokatif sebenarnya judul diskusi kita dimana negara jadi memang kita harus mendudukan dulu dimana dimana posisi diktinya dimana posisi ketenagaan kerjaannya sehingga kita bisa mengatakan bahwa negara tidak hadir tapi monggo saja karena itu salah satu cara untuk menarik menarik publik terhadap diskusi kita pada malam hari ini dan menarik publik untuk memperhatikan bahwa ini ada masalah terkait dengan UP45 ya mungkin itu dulu sebagai pengantar nanti kita bisa diskusi lebih panjang terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masusilo andidharma tadi sudah menyampaikan secara legal prosedurnya bagaimana bagaimana perlindungan ketenagaan kerjaan ini secara juridis atau inkonsistensi dalam substansi mungkin yang disebabkan antara PKKWT dan tentunya ada bagaimana ya sesuatu sendiri tapi saya juga ada kegelisahan mungkin nanti lebih dipertajam lagi bagaimana kampus-kampus swasta di Yogyakarta ini apakah yayasan ini sehat atau enggak ini menjadi problem juga yang lain dengan tadi yayasan di Yogyakarta ini ada beberapa kampus semuanya cukup banyak ini mungkin sebenarnya ini teman-teman kita simak paparan dari Mas Yogyul Fadri Fadri di Jakarta pada beliau saya bercerahkan 16 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bu Dia Al-Oyun Mas Andidharma Pak Mas Habib Nurusman dan kawan-kawan peserta diskusi semuanya mungkin langsung saja tadi saya kira Mas Habib dan Mas Habib sudah sangat sangat komplit menyampaikan berkaitan dengan latar belakang yang kemudian membuat beberapa kawan-kawan dosen itu di PHK maupun kemudian dicopot dari jabatan strukturalnya atau kemudian di-sourcing tidak diberikan jam untuk mengajar Mas Andi juga sudah sangat luar biasa mengutapkan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat peraturan perundang-undangan yang kemudian semestinya bisa dirujuk oleh kita terutama oleh oleh pihak-pihak yang kemudian berkepentingan atas perkara ini bagaimana sebenarnya peraturan itu membuat memenentukan memenentukan menentukan aturan main dalam satu hubungan pertengahan kerjaan di lingkup perguruan tinggi swasta terutama nah berangkat dari hal itu kalau kita kemudian mengontekstualisasikan beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Habib dan Mas Andi Dharma dengan persoalan di UP45 persoalan di UP45 sendiri saya kira saya dan teman-teman LB di Jakarta sebagai kuasa hukum kawan-kawan dosen yang hari ini sedang mengajukan bugatan di pengadilan hubungan industrial di PN Yogyakarta persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai satu persoalan persoalan hubungan perselisihan hubungan industrial semata karena ada hal lain yang itu saya kira menjadi lebih kompleks dan itu menjadi faktor yang membuat akhirnya kawan-kawan dosen yang hari ini sedang berjuang di pengadilan PHI itu di PHK dan kemudian beberapa harus di-scorsing dan bahkan ada satu orang kawan-kawan dosen yang itu sampai dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik yayasan yang saya kira itu tidak cukup berdasar dan beralasan ada beberapa hal penting yang kemudian bisa saya ketengahkan di diskusi malam hari ini jadi memang tadi Mas Habib sudah menyampaikan bahwa persoalannya kalau boleh saya batasi waktunya itu paling tidak dimulai pada awal tahun 2020 dimana waktu itu yayasan punya rencana untuk membuat sejumlah kebijakan yang itu dinilai kontraproduktif oleh kawan-kawan dosen terutama teman-teman dosen yang kemudian bergabung di dalam satu institusi bernama Senat UP45 nah waktu itu melalui rektor ada sejumlah hal seperti misalnya mereka membuat rencana untuk melakukan pengurangan jumlah dosen dan karyawan yang totalnya seratusan sekian itu dikurangi secara bertahap dan nanti usum-usumnya akan berada di angka 45 dosen saja yang ada di sana selain itu kemudian yang kedua teman-teman dosen itu juga melihat ada persoalan serius yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang ada di yayasan maupun kemudian yang ada di universitasnya sebagai badan usaha penyelenggara pendidikannya nah berangkat dari hal itu maka kemudian teman-teman dosen yang kemudian punya kepekaan dan kekritisan atas situasi itu itu kan kemudian mencoba untuk menyampaikan aspirasinya lewat berbagai forum yang itu disediakan atau tersedia di internal kampus UP45 salah satunya adalah melalui forum rapat senat yang itu diselenggarakan sekitar bulan september september awal sampai pertengahan kira-kira itu nah kurang lebih lewat rapat itu itu kemudian disampaikan persoalan-persoalan tadi ya soal pengelolaan keuangan kemudian soal beberapa rencana untuk mengurangi jumlah pegawai di UP45 sampai kemudian juga dibicarakan berkaitan dengan penggantian Ketua Senat UP45 yang dijabat oleh Rektor UP45 nah beberapa hal yang kemudian disampaikan lewat berbagai media itu berbagai forum rapat senat itu itu ternyata tidak direspon dengan terbuka dan tidak ditanggapi secara baik oleh Yayasan nah pas rapat itu itu kemudian kita akan mendengar bahwa alih-alih aspirasi teman-teman dosen ini di akomodasi dengan diterima dengan tangan terbuka tapi kita justru akan mendengar pas rapat itu beberapa kawan-kawan dosen itu justru menerima surat-surat peringatan dari Yayasan langsung yang itu ditujukan kepada anggota senat yang terlibat dalam dua kali rapat senat di bulan September intinya inti dari surat itu tindakan senat yang kemudian mengadakan agenda rapat itu dimana salah satu agendanya adalah mengganti ketua senat itu dianggap sebagai agenda atau sebagai kegiatan yang itu dianggap mempermalukan atau menjatuhkan martabat Yayasan meskipun kita juga tidak diberikan informasi yang utuh apa kemudian parameter tindakan itu dianggap menjatuhkan atau mempermalukan atau bahkan mencemarkan nama Yayasan tidak ada parameter atau tidak ada teluk utur yang jelas terkait dengan tuduhan yang kemudian disampaikan oleh Yayasan yang itu yang mana tuduhan itu kemudian disampaikan pula melalui beberapa surat-surat peringatan yang dilayangkan kepada beberapa anggota senat yang dosen yang juga anggota senat di utama bahkan sebelum kalau kita kemudian memandang bahwa SP itu sebagai punishment sebagai sanksi kira-kira teman-teman dosen ini itu kemudian juga sebelumnya tidak pernah diberikan kesempatan atau ruang pembelaan klarifikasi yang patut yang profesional yang akuntabel oleh Yayasan untuk kemudian bisa menyampaikan secara secara layak termasuk kemudian Yayasan juga meriksa lebih dahulu teman-teman dosen ini apakah betul tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dosen ini adalah tindakan yang merupakan kesalahan sehingga kemudian layak dijatuhi sanksi berupa surat peringatan satu dan dua meskipun belakangan kita akan mengetahui bahwa konteks penjatuhan surat-surat peringatan itu juga tidak dilakukan secara atau sesuai dengan perundang-undangan yang dilaku nanti mungkin Mas Hafid bisa menyampaikan teman-teman dosen itu anggota senat itu menerima SP itu dalam waktu yang kemudian berbarengan satu waktu misalnya ada dua kali peringatan itu diberikan dalam satu waktu yang sama misalnya hari ini satu orang dosen itu bisa menerima dua surat peringatan sekaligus saya kira itu jadi persoalan yang kemudian yang muncul yang itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks SP kita bisa melihat bahwa pemberian SP-nya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara secara patut dan yang kedua sebelum menjatuhkan SP tadi tidak pernah ada satu ruang klarifikasi yang akuntabel yang kredibel yang itu disediakan oleh hiasan sebelum mereka menjatuhkan surat peringatan sampai akhirnya kemudian belakangan beberapa anggota Senat yang juga kritis terhadap hiasan itu akhirnya tidak sekedar menerima SP saja tapi akhirnya mereka mendapatkan surat peringatan ketiga satu orang tidak mendapatkan SP-3 sampai ujung-ujungnya mereka diberhentikan dengan alasan yang sebenarnya kalau kita merujuk ke dalam sejumlah perundang-undangan yang mengatur soal keterangan kerjaan maupun yang mengatur soal hak asasi manusia itu tidak ada alasan yang masuk kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kedua tadi saya sampaikan bahwa sebelum SP saja mereka belum mendapat tidak diberikan ruang klarifikasi apalagi dalam konteks PHK tahu-tahu saja kemudian PHK turun tanpa sebelumnya itu teman-teman dosen diberikan ruang pembelaan yang patut padahal kalau kita mengacu di undang-undang guru dan dosen betul bahwa seorang dosen itu bisa di PHK jadi berhentikan tapi sebelum dia diberhentikan dari posisinya sebagai dosen itu mesti diberikan kesempatan untuk membela diri kalau kita mengacu di undang-undang tapi alih-alih itu dilakukan oleh kita justru tidak melihat kawan-kawan dosen yang hari ini di PHK dan sedang berjuang di pengadilan itu diberikan kesempatan yang patut untuk membela diri selanjutnya yang ingin saya sampaikan dari dari peristiwa itu teman-teman ini sudah menempuh banyak upaya termasuk kemudian juga mengadukan persoalan ini ke beberapa lembaga yang itu punya keterkaitan langsung dengan isu pendidikan tinggi maupun isu ketenaga kerjaannya di konteks persoalan pendidikan tingginya teman-teman juga sudah ke LIDP kemudian juga mengadukan ke ORI dan kemarin sempat ke DPRT Provinsi dan saat ini sedang berproses di beberapa lembaga tersebut berkaitan dengan isu penaga kerjaannya ini yang kemudian juga cukup menarik karena pilihan untuk maju ke persidangan di pengadilan itu sebenarnya pilihan paling akhir karena upaya-upaya non-litigasi yang harapannya bisa menjadi media untuk menyelesaikan perselisian itu ternyata tidak cukup tidak cukup mampu untuk dimanfaatkan konteks ketidakmampuan ini ketidakoptimalan upaya-upaya non-litigasi baik mekanisme bipartit perundingan bipartit maupun kemudian mekanisme mediasi di snacker itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang positif bagi kawan-kawan dosen karena memang sejak awal dari kacamata kami yayasan ini itu kemudian tidak punya etikat baik untuk menyelesaikan perselisian ini misalnya dua kali kami mengajukan permohonan ajakan untuk berunding bipartit di sekitar bulan April tapi itu tidak mendapatkan tanggapan sama sekali sampai akhirnya karena tidak ada tanggapan sama sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku peraturan di setingkat permenaker akhirnya kami mendaftarkan perselisian ini ke disnacker Sleman waktu itu ketika mendaftarkan di disnacker Sleman maka kemudian sesuai dengan mekanisme yang berlaku disana disnacker Sleman juga berusaha untuk mengundang para pihak yang berkepentingan mengundang teman-teman dosen yang di PHK dan di scorsing juga mengundang pihak yayasan sebagai pemberi kerjanya atau sebagai perusahaannya kalau di bahasa undang-undang 13 tahun 2003 tidak undangan pertama mereka tidak datang dengan alasan yang tidak jelas juga bahkan orang disnacker sampai harus menelpon orang yayasan baru kemudian di undangan mediasi yang kedua mereka datang mediasi berlangsung satu kali tapi karena peruntutan dosen ini tidak diindahkan tidak mau dipenuhi oleh yayasan akhirnya kemudian mediasi pun juga tidak menyelesaikan keselisian ini meskipun video yang kemudian juga penting untuk disatat sekalipun proses mediasi itu bisa dikatakan gagal tapi disnacker Sleman itu sudah memberikan anjuran kepada para pihak dimana salah satu anjurannya adalah kurang lebih mengatakan bahwa proses PHK yang kemudian dilakukan yayasan terhadap teman-teman dosen ini itu dinilai sebagai PHK yang tidak berdasarkan hukum termasuk skorsing yang kemudian dilakukan yayasan juga tidak berdasarkan hukum karena itu disatat Sleman itu menganjurkan kepada yayasan untuk kembali memperkerjakan para dosen ini dan mencabut skorsing dosen untuk kembali bisa diberikan kewajiban dan haknya untuk mengajar di UP45 yang kami sayangkan anjuran di sneaker ini tidak di respon sesuai dengan sebagaimana mestinya teman-teman dosen sampai akhirnya harus mengajukan tugasan ke pengadilan itu tidak pernah dipanggil untuk kembali mengajar di UP45 skorsing pun juga tidak pernah disabut oleh yayasan saya kira sebagaimana sudah pernah saya sampaikan sebelumnya melalui rilis saat pendaftaran tugatan saya kira tindakan yayasan yang kemudian tidak mengindahkan anjuran dari disnaker itu saya kira sebagai bentuk pembangkangan dan kelecehan terhadap keputusan disnaker akhirnya kemudian upayanya berlanjut ke pengadilan dan hingga hari ini sedang berproses halnya masih sampai di duplik besok duplik dari pihak yayasan kira-kira itu teman-teman kalau sedikit selayang pandang terkait dengan persoalan hukum yang kemudian muncul di UP45 tapi poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa berbagai persoalan persoalan yang tadi muncul persoalan hukum yang tadi muncul saya kira itu kemudian tidak bisa dilepaskan dari sikap pilihan sikap pritis dosen terhadap rektor dan yayasan dimana pendapat kami rektor dan yayasan itu diduga menjadi biang masalah terkait dengan tata kelola universitas yang tadi Mas Habib sudah menyampaikan banyak hal termasuk kemudian tindakan rektor tindakan yayasan yang kemudian melakukan pemecatan dan sourcing terhadap kawan-kawan dosen ini saya kira juga bentuk selain kemudian karena sikap pritis para dosen saya kira ini juga merupakan penyangkalan atau pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundangan yang kemudian mengatur soal kebebasan akademik bahkan kalau teman-teman baca di dalam statuta UP45 itu sebenarnya sudah sangat tegas memberikan ruang kepada sivitas akademika di UP45 untuk bisa menjalankan dan diberikan jaminan untuk bisa menjalankan yang namanya kebebasan akademik maupun kebebasan mimbar akademik melalui berbagai media baik itu ceramah ceramah maupun kemudian tulisan maupun bentuk-bentuk ekspresi ekspresi yang lain-lainnya bahkan di dalam peraturan yang lebih tinggi kita sama-sama tahu bahwa Indonesia sendiri sudah memberikan berbagai jaminan melalui instrumen-instrumen hukum misalnya kita sudah punya Undang-Undang 39 tahun 99 manusia kemudian kita juga meratifikasi kovenan internasional hak sipil politik kemudian kita juga punya Undang-Undang Dasar 45 bahkan di dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi saja itu semuanya yang saya sebutkan tadi itu memberikan ruang kepada siapapun termasuk kemudian kepada civitas akademika di kampus itu bisa dosen mahasiswa untuk leluasa menyampaikan atau menyampaikan pendapatnya menyatakan pikirannya sesuai dengan yang diayakini sebagai sebuah kebenaran semuanya sudah memberikan jaminan makanya kemudian tindakan yang dilakukan oleh Yaya Santra beratau kawan-kawan dosen saya kira merupakan tindakan yang justru kontraproduktif dengan sesumlah peraturan perundang-undangan yang itu sudah dimiliki oleh Indonesia sama kemudian selain PHK selain scourcing termasuk tindakan melaporkan apa namanya dosen ke ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik itu saya kira tindakan yang berlebihan dan tindakan yang kemudian tidak menghormati nilai-nilai kebebasan terekspresi yang sudah disamin oleh undang-undang saya kira itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan secara umum yang kemudian bisa memberikan segabaran kepada kawan-kawan bahwa persoalan apa persoalan UP45 ini saya kira bukan semata persoalan para dosen saja tapi ini juga merupakan persoalan kita bersama karena ini juga menyangkut tadi soal kebebasan akademik kebebasan membuat akademik kebebasan berekspresi berpendapat yang kemudian tidak tidak berjalan dengan baik di lingkungan kampus swasta saya kira itu mas amin dan kawan-kawan mungkin nanti kita bisa lanjut diskusi terima kasih terima kasih dari mas Yogi Yulfati sudah memaparkan terkait dengan kronologis advokasi kasus yang sudah berjalan pada dosen UP45 ini jadi sudah dijelaskan secara 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 komplit dan mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan di selanjutnya dan langsung saja untuk narasumber terakhir dari Ibu Dia Al-Uwiun dari Kaukus Indonesia untuk kebebasan waktu Ibu 15 menit dimulai dari sekarang silahkan menggol Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua terima kasih untuk kesempatan yang diberikan salam kenal juga untuk para narasumber yang lain rekan-rekan diskusi senang sekali pada sore ini Kika diundang mungkin baru saya yang baru hadir tapi saya pikir ini penting sekali apa yang kemudian rekan-rekan diskusikan karena dalam konteks kebebasan akademik memang masa-masa kemudian setelah undang-undang istilahnya pendidikan tinggi yang kemudian mengarah pada otonomi yang kemudian justru memperlihatkan situasi-situasi pembungkaman secara akademis itu terjadi dan cukup signifikan di pasca 2019 ini jadi itu yang menjadi salah satu amatan dari Kika barangkali Kika memang terbentuk untuk mempromosikan tentang kebebasan akademik dan dari kasus yang tadi Pak Habib dan Mas Yogi sampaikan saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita lihat karena di dalam lingkungan kampus yang ada di Indonesia saat ini situasi yang ada itu memang dominasi relasi kuasa di dalam kampus yang cukup besar sehingga itu mengalahkan sendiri kemudian nilai-nilai apa yang sebenarnya diwujudkan dari pendidikan yang sebenarnya terbentuk di perguruan tinggi itu sendiri saya mencoba terus terang mungkin nanti kalau saya ada kekeliruan dalam menganalisis mungkin Pak Habib Pak Yogi dan rekan-rekan dari UGM ya tadi bisa-bisa membantu untuk meluruskan karena saya juga kemarin dikirimi beberapa file dan saya coba untuk mempelajari sesuai dengan kompetensi saya di dalam file ini apa yang rekan-rekan advokasi saat ini itu sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya namun ada beberapa hal terkait dengan kebebasan akademik yang perlu kita gali bersama setidaknya di sini saya coba melihat ada lima hal yang pertama adalah bahwa hak yang akan diwujudkan ini adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan hak untuk mendapatkan kesejahteraan ini merupakan hak yang asasi hak yang melekat pada diri seseorang jadi masuknya mungkin di undang-undang ketenaga kerjaan tadi juga sudah disampaikan tapi di sini sebagai insan intelektual mendapatkan upah atau gaji setelah proses kewajiban setelah proses pengajaran dan sebagainya itu merupakan bagian dari hak asasi seorang yang melekat pada diri seseorang tersebut tidak bisa dilepaskan dan yang terkait dengan yang kedua mungkin tadi yang gugatan ketenaga kerjaan itu mungkin sudah banyak terbahas saya coba menyoroti yang kedua kemudian yang tentang apa yang disampaikan jadi yang disampaikan di sini adalah kalau kita melihat dari berita yang kemudian diposting di IDN Times dan sebagainya yang kemudian itu menjadi persoalan sehingga menimbulkan katakanlah beberapa orang yang kemudian dianggap menjadi alasan untuk proses cursing dan sebagainya itu juga mungkin perlu kita gali bersama karena itu adalah salah satu bentuk pembungkaman akademis dan itu bentuknya nyata sekali apalagi kemudian yang disebutkan di dalam yang di dalam apa yang di dalam IDN Times dan sebagainya berita-berita yang dianggap dari institusi UP45 ini dianggap sebagai sesuatu yang mencemarkan nama baik itu justru saya melihat itu sebagai sebuah kebenaran ilmiah yang sebenarnya juga diatur utama di dalam statuta saya tadi coba membaca statuta gitu ya di pasal 12 S1 statuta 2013 itu kebenaran ilmiah itu menjadi hal utama sehingga secara otomatis ketika ada prioritas yang demikian gitu ya hal-hal lain itu juga mestinya juga menjadi hal-hal lain yang dalam upaya untuk menuju kebenaran ilmiah itu layaknya juga dihargai gitu ya jadi saya melihat situasi yang ada ini adalah yayasan kemudian pimpinan di dalam UP45 gitu ya justru melangkahi atau tidak sesuai dengan statuta gitu ya padahal kalau saya coba tadi kan ada challenge sebenarnya ya yang disampaikan oleh Pak Susilo tadi ya menyampaikan bagaimana sih relasinya jadi terpikir untuk bagaimana kita mempolak bagaimana situasi relasi yang sebenarnya muncul gitu ya apakah kemudian UP45 ini di bawah dikti gitu ya atau sebenarnya ini ada di luar dikti nah kenyataannya kemudian ada putusan Mahkamah Agung putusan Mahkamah Agung tahun 1999 waktu itu ada gugatan pemecatan ini ya pemecatan dosen PHK dosen gitu ya yang terikat di Trisakti gitu ya nah kemudian dari putusan itu yang menarik adalah pertimbangan Hakimnya pertimbangan Hakim menyebutkan bahwa dosen apa istilahnya apa yang disampaikan oleh dosen itu dikabulkan dan dalam hal ini gitu ya universitas swasta gitu ya universitas swasta di sini sebenarnya dalam atau di bawah dari dikti jadi bukan berarti ketika kemudian prosesnya itu di luar yayasan apa di yayasan itu menjadi entitas tersendiri tidak tapi ternyata ketika kemudian sebuah institusi di bawah yayasan itu ternyata dia juga di bawah dirjadikti artinya di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan nah fungsi kementerian kebudayaan di sini adalah melakukan pengawasan dan evaluasi makanya tepat tadi rekan-rekan ketika kemudian memproses kasus ini lebih lanjut melaporkan ini ke dirjen gitu ya karena memang fungsi dirjen dalam hal ini adalah untuk pengawasi atau melakukan evaluasi gitu nah terkait dengan ini tadi ya saya heran gitu ya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dosen ini kok kenapa disebut sebagai sesuatu yang melanggar gitu atau dianggap mencemarkan gitu ya karena setahu saya kode etik itu juga terikat pada peraturan perundang-undang artinya kode etik itu sebenarnya kan sesuatu yang terpisah ya dari hukum tapi di dalam ketentuan hukum di sini dijelaskan tidak ada karena kalau etik kita bisa memperdebatkan itu dan yang dilakukan teman-teman atau bapak ibu sekalian saya melihat juga tidak ada yang melanggar kode etika gitu ya etika akademisi di dalamnya karena semua sudah dilakukan melalui jalur atau proses hukum gitu ya nah kemudian bahkan kemudian di PP nomor 84 tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tetap dan sebagainya gitu ya dosen tetap non-PNS pada perguruan tinggi negeri dan pada perguruan tinggi swasta itu memang disebutkan di dalamnya bahwa kemudian kebebasan akademik mimbar akademik otonomi keilmuan gitu ya itu menjadi salah satu hak yang sebenarnya itu juga tidak berbeda dengan undang-undang tinggi kita gitu ya jadi sebenarnya sudah banyak pengaturan-pengaturan yang terlindungi bahkan di pasal 1 lampiran statuta 2013 seperti tadi disampaikan oleh Mas Yogi itu juga disebutkan bahwa kebebasan akademik itu sangat dilindungi gitu bahkan mimbar akademik itu memberikan keluasan hingga kemudian menyampaikan sesuatu berdasarkan pada rumpun keilmuannya dan yang 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 perlu kita lihat disini juga gitu ya di dalam statuta 2013 itu ada ketentuan di pasal 36 ayat 1 kalau ayat 2 maaf itu bahwa yayasan itu satu kumpulan yang terdiri dari badan pembina badan pengawas pengurus badan pelaksana harian universitas dan dewan penyantun nah artinya ketika kemudian ketua yayasan melakukan pemberhentian gitu ya katakan disini tidak disebutkan ketua yayasan tapi yang disebutkan adalah yayasan jadi yang bisa memberhentikan itu mengangkat dan memperhatikan pegawai tetap dan dosen tetap universitas asal atas usul rektor gitu ya bisa tapi yayasan disini ya harus satu kesatuan ini tadi artinya ada badan pembina pengawas pengurus hingga kemudian dewan penyantun dan di dalam undang-undang PP nomor 4 tahun 2014 ini statusnya bisa berbeda-beda untuk setiap dosen gitu ya artinya tadi saya coba melihat bahwa ada tiga status kalau saya salah mohon saya nanti di ini ya di evaluasi gitu bahwa ada yang di pasal 65 statuta 2013 itu disebutkan ada dosen tetap dosen tidak tetap dan dosen tamu nah menjadi bermasalah kemudian apa definisi dari dosen tetap dosen tidak tetap dan dosen tamu ini gitu ya kalau tadi mengenai double jabatan apa maaf double apa double profesi apa profesi dosen sebagai dosen tetap dan tidak tetap maka itu ketika kemudian jadi ada ini ya ada prinsip gitu ya ketika kemudian seseorang dibebani dengan sesuatu yang lebih besar maka bisa dianggap bahwa apa yang lebih besar itulah yang sebenarnya dia kerjakan artinya apa di sini bahwa sebenarnya ketika terjadi konflik antara dosen tetap ataukah itu kemudian dosen honorer yang mungkin saya bisa ini adalah dosen tamu dengan kontrak maka ketika kemudian dia diberikan tugas pekerjaan sebagai dosen tetap maka dia walaupun tidak dinyatakan dalam formal tapi dapat dikatakan bahwa statusnya adalah dosen tetap gitu ya jadi itu yang yang saya lihat nah karena di dalam statuta juga disebutkan bahwa dosen tetap tidak tetap dan dosen tamu kalau dosen tamu jelas harus berdasarkan kontrak tapi kalau dosen tetap dan tidak tetap ini hanya didasarkan pada apakah bekerja penuh waktu di universitas ataukah paruh waktu gitu ya sedangkan dosen tetap ini kemudian dibagi menjadi dua dosen tetap jayasan dan dosen PNS nah tentu saja nanti mekanismenya akan berbeda-beda antara dosen PNS dan dosen tetap jayasan tapi saya pikir artinya semua ini bisa dituntutkan di PT UN jika memang ada SK atau surat keputusan pemberhentiannya gitu ya artinya memang memang ini adalah hak dari Bapak Ibu sekalian gitu melihat situasi apa istilahnya sebagai hak yang utama gitu ya nah kemudian kalau tadi bicara tentang negara ada di mana gitu ya saya tidak memang-memang di dalam dalam apa ketika kita melihat di PP nomor 4 tahun 2014 proporsional dari pengaturan gitu ya pengaturan tentang perguruan tinggi swasta terutama badan penyelenggaranya gitu ya itu memang sangat kecil sekali gitu ya walaupun kemudian ada putusan makam agung yang kemudian saya sampaikan tadi itu di beberapa institusi tidak akan cukup mengikuti karena kemudian tidak ada regulasi yang jelas yang memberikan payung hukum ketika kemudian terjadi permasalahan permasalahan seperti demikian walaupun tidak menafikan bahwa permasalahan yang dialami oleh teman-teman juga terjadi di perguruan tinggi negeri gitu ya setidaknya setidaknya di pasal 8 ayah 2 dan pasal 26 itu jelas menyebutkan tentang bagaimana istilahnya bagaimana pengaturan yayasan begitu ya dalam hal ini tapi disana tidak memberikan ketentuan hirarkiar yang jelas gitu tentang bagaimana sebenarnya atau siapa yang sebenarnya berwenang dalam proses istilahnya pemberhentian ini tadi gitu ya walaupun kementerian itu berhak melakukan evaluasi tapi melalui jalur apa gitu karena di undang-undang nomor 4 tahun 2014 ini tidak memperlihatkan ada keterkaitan gitu ya antara kementerian gitu ya dengan perguruan tinggi swasta yang di bawah yayasan gitu nah jadi itu situasi yang saya melihat memang situasinya semakin terpinggirkan gitu ya kalau misalnya di perguruan tinggi negeri dosen P3K itu juga mengalami diskriminasi maka posisi dari teman-teman yang ada di swasta ini kondisinya lebih timpang lagi gitu ya itu yang saya lihat nah kemudian kemudian oke juga terkait dengan mogok kerja misalnya ya saya coba tadi melihat kemudian dianggap itu dianggap sebagai permasalahan pengembalian kepada L2 di wilayah 5 Yogyakarta karena ada dua dosen gitu ya yang mogok kerja gitu ya nah mogok kerja ini diatur loh di undang-undang nomor 9 tahun 98 sebagai bentuk pernyataan pendapat di muka umum jadi menjadi aneh ketika kemudian ini menjadi alasan pemecatan gitu karena justru berarti alasan pemecat itu yang melanggar dari undang-undang gitu karena ini adalah domainnya undang-undang gitu ya mungkin apa sekilas saya tadi melihat beberapa apa pemberitaan gitu ya dan kemudian keterkaitan dengan pelindungan hak-hak asasi dari rekan-rekan yang di sini gitu dan kemudian terkait dengan keterangan palsu gitu ya ini jadi gini mekanisme yang ada di apa mekanisme yang terjadi ketika kemudian dosen dengan keahliannya kemudian memberikan pernyataan di media gitu ya secara otomatis keterangan saksi ahli bahkan kemarin kalau tidak salah keterangan ahli itu tidak bisa digugat gitu ya jadi ada putusan baru 2021 kemarin kalau tidak salah melibatkan Bu Eva Yulianza salah satu dosen di Universitas Indonesia di dalamnya itu juga jelas menyebutkan bahwa keterangan ahli itu tidak bisa dipidanakan jadi ada aneh di sini kalau kemudian dinyatakan di dalam media bahwa keterangan itu palsu kalau palsu mekanismenya adalah beri opini tandingan beri pernyataan atau klarifikasi karena saya pikir media-media juga memiliki mekanisme klarifikasi tersebut begitu ya untuk kemudian membenarkan kalau memang ada data-data yang keliru tapi tidak dengan kemudian memecat seseorang karena dianggap melakukan keterangan palsu apalagi keterangan palsu itu juga tidak diatur di dalam statuta jadi ada permasalahan pelanggaran yang sangat kompleks yang saya lihat terjadi di lingkungan UP45 baik oleh yayasan maupun pimpinan perguruan tinggi nah dalam hal ini gitu ya narasi-narasi atas nama baik kampus itu memang sering sekali digunakan untuk melakukan pembungkaman akademik karena dengan adanya mekanisme etik yang sebenarnya sidang etik itu jelas sidang etik itu harus dihadiri oleh yang bersangkutan gitu ya dan proses sidang etik itu memang harus menurut mekanisme sidang etik artinya apa sidang etik itu memang artinya selain diatur di dalam statuta masing-masing gitu ya itu juga kemudian harus memenuhi jumlah quorum gitu ya disana kemudian harus ada do process of law gitu jadi dimana kemudian orang-orang yang disamka melanggar kode etik itu juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan jadi kalau itu proses itu tidak dilakukan maka itu bukan namanya sidang etik tapi justru itu adalah klaim tentang etik gitu ya kejadian ini juga terjadi pada Pak Saiful Mahdi dari Universitas Syahkwala yang juga diklaim dia sudah melalui proses sidang etik padahal sidang etik tidak pernah dilakukan yang dilakukan adalah proses pemanggilan dan meminta untuk proses pemanggilan jadi bukan dan Pak Saiful Mahdi menanyakan apakah ini merupakan sidang etik atau bukan dan jawabannya bukan tapi ternyata kemudian di BAP persidangan disebutkan bahwa itu sidang etik jadi ada memang upaya-upaya sebenarnya untuk kemudian membodohi membodohi para insan akademik yang notabene sebenarnya sudah mengetahui bahwa ya itu adalah perilaku-perilaku untuk menutup artinya menutup tindakan lain yang sebenarnya disembunyikan apalagi kemudian esensinya ada indikasi korupsi di dalam institusi yayasan dan juga di dalam institusi pendidikan ini dan ini bukan satu-satunya kampus yang mengalami situasi yang demikian artinya apa saya melihat memang ada kebobrokan sistem dari lembaga-lembaga pendidikan kita gitu ya yang kemudian memberikan kemungkinan yang sangat besar korupsi yang luar biasa misalnya sebut saja kemarin beberapa juga rame misalnya Universitas Tadulaku gitu ya itu juga korupsi kemudian misalnya Universitas Syahwala yang tadi saya sebutkan juga penyampaian pendapatnya Pak Saiful Mahdi juga terkait dengan kasus korupsi yang ada di internal gitu nah dan tentu saja Kika disini berusaha untuk membersamai teman-teman dan memang kalau nanti memang dibutuhkan siap untuk memberikan amicus kuriae dalam hal untuk memberikan pendapat hukum yang bisa membantu ketika kemudian ada proses seandainya itu bukan di proses ketenaga kerjaan karena kalau di ketenaga kerjaan mungkin kami sangat awam tapi seandainya memang ada proses-proses lain yang bisa membantu rekan-rekan disini kami akan sangat dengan senang hati membantu karena misi dari kebebasan akademik adalah prinsip keempat dan kelima Surabaya Prinsipal 2017 itu adalah insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan di sisi lain kemudian otoritas publik harus memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik apalagi kebebasan akademik itu sudah diatur di statutannya sendiri masa statutannya sendiri dilanggar jadi mungkin itu saja dan saya ucapkan terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih Ibu dia yang sudah memaparkan pandangannya terkait dengan kebebasan akademik yang menjadi diskusus problematik pada hari ini rekan-rekan semua yang saya hormati langsung saja tanpa perubahnya saya naraskan langsung kita diskusi pada sesi terakhir ini saya buka satu termin dulu tiga penanya silahkan teman-teman nanti langsung menyampaikan pertanyaannya singkat pada jelas kepada siapa itu monggo silahkan saya persilahkan resen ya teman-teman monggo silahkan ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman 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 Silahkan, dari Mas Pukul, silahkan. Terima kasih, Mas Moderator. Ijin untuk berkenalan, nama saya Pukul Winderawan, dosen di UP45, temannya Mas Habib dan kawan-kawan. Mbak Tuan-kawan, Mbak Dia, Mas Susilo Adidharma dan Mas Yurdi, memang kalau kita bicara soal UP ini agak komplek. Tetapi kalau kita bicara ketenaga kerjaan itu hanya salah satu faktor memang. Tetapi yang paling krusial sebenarnya di sini itu adalah persoalan bagaimana kemudian yayasan perguruan tinggi swasta ini berlaku secara sewajarnya. Dan ini mungkin menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena yang kami alami di internal UP45, ketika kemudian yayasan itu berlaku dengan tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka yang kemudian akan menjadi korban adalah sibilitas akademiknya. Ada persoalan ketenaga kerjaan, ada persoalan struktur, organisasi, dan macam-macam termasuk infrastruktur. Bagaimana kemudian lab juga tidak muncul atau tidak terbangun dengan baik. Padahal itu juga hak-hak mahasiswa, hak-hak dosen yang kemudian dalam konsep pembelajaran itu sangat penting. Jadi memang jika berkenaan suatu saat Mbak Dia dan Mas Susilo Adhidharma bisa mungkin memberikan atis kepada kami terkait bagaimana sih seharusnya yayasan ini bertindak. Terutama dalam konteks swasta ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya begini. Kalau kita bicara soal aturan, itu dipermen debut nomor 9 yang tahun 2020 itu clear sebenarnya. Bagaimana L2 dikti atau dikti dalam hal ini selaku kepanjang tanganan dari pemerintah itu bisa melakukan sesuatu kok. Itu clear. Jadi misalkan begini. Ada katakanlah ketika kemudian sebuah universitas yayasan atau badan penyelenggara gitu ya. Itu kemudian tidak melaksanakan amanat mengenai upah minimum misalkan. Itu bisa dikenai sanksi sedang gitu. Dan itu ranahnya dikti gitu. Ranahnya L2 dikti atau yang dulu disebut sebagai kooperitis gitu. Sekedar informasi gitu. Kami waktu itu sudah beberapa kali beraudiensi dengan L2 dikti selaku kepanjangan tangan negara gitu dalam konteks ini. Untuk kemudian mengadukan nasib kami gitu. Ada berbagai persoalan mulai dari double kontrak yang dialami oleh beberapa dosen gitu. Dan juga pemecatan dan juga apa namanya tidak terpenuhinya nisbah dosen gitu. Itu kan juga sangat penting gitu. Yang kami lihat kemudian dikti atau L2 dikti ini kemudian bersikap agak menurut kami kok kurang tepat gitu. Karena kemudian tidak memberikan respon yang baik. Padahal secara aturan, kalau kita bicara soal aturan teknisnya ada di Permendikbud itu yang nomor 9 2020 itu. Ada sanksi-sanksi yang bisa diterapkan oleh dikti. Jadi, jika berkenan kami mohon sarankan kepada Mbak Dia, Di Ika, dan Mas Susilo, Adila Sama, terkait dengan bagaimana sih seharusnya mendorong secara yang dalam kaitan dalam hal ini adalah L2 dikti untuk segera bersikap gitu. Karena kalau tidak bersikap ya PTS-PTS seperti kamilah yang kemudian nanti akan bermasalah gitu. Kalau yayasannya punya agenda sendiri, kemudian tidak sesuai dengan statuta dan segala macam. Itu mungkin pertanyaan dari saya, Mbak Dia, dan Mas Susilo Adidharma. Juga mungkin kepada Mas Yogi. Mohon tanggal banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Puguh Widrawan. Silakan dari saya beri kesempatan ke Mas Susilo Adidharma dulu, nanti baru Pak Yogi Yufadi. Moga Mas menanggapi. Oke, terima kasih Mas Puguh ya atas tanggapannya ya. Jadi, gini, saya juga mungkin sedikit merespon apa yang disampaikan oleh dia ya. Memang dikti itu tetap punya hubungan ya dengan PTS, tetapi mungkin dalam konteks tata kelola pendidikannya. Tapi kalau untuk tata kelola manajemennya, memang kembalinya kepada undang-undang 13 itu yang saya paham. Tetapi ketika tadi Mas Puguh menyampaikan bahwa di dalam permendikbud yang barusan disebut itu tadi juga mengatur mengenai upah minimum, nah ini nanti akan jadi ini, akan menjadi tumpang pindih kewenangan. Siapa yang nanti akan mengawasinya? Siapa yang nanti akan mengawasinya? Karena kalau kita bicara mengenai upah itu sesuatu yang paling sensitif. Apakah nanti misalnya gini, kita kembali lagi bahwa apakah kalau misalnya PTS itu tidak mengikuti undang-undang, tidak mengikuti rezim ketenaga kerjaan, artinya dia tidak akan mengikuti yang namanya upah minimum. Artinya dikti, menentukan sendiri upah minimum yang dimaksud. Karena upah minimum disini ada di dalam konteks ketenaga kerjaan. Nah ini tadi mungkin juga aturannya perlu kita baca juga ya. Saya belum baca permendikbudnya. Jadi jangan sampai ada overlapping. Jangan sampai ada overlapping, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk apa namanya, sebaiknya saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan Budiah ya, Budiah mungkin yang disampaikan Budiah tadi yang terkait dengan PP berapa di tahun 1998 itu, mungkin bukan monggo kerja, Budiah. Tolong konteksnya berbeda loh, monggo kerja dengan apa yang dimaksudkan dalam PP yang gue sebut tadi. Itu kebebasan mengungkapkan pendapat di hadapan umum, beda dengan monggo kerja. Monggo kerja itu adalah tindakan yang diambil untuk tidak melakukan kegiatan kerja, yang disebabkan oleh gagalnya perundingan. Jadi kalau yang namanya monggo kerja itu harus gagal dulu perundingan. Baru boleh monggo. Tetapi kalau yang ibu kawas tadi itu menyampaikan pendapat di hadapan umum. Itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Yang ibu sebut tadi itu ada di dalam, bentar, tadi saya sudah buka. Undang-Undang 9 tahun 1998, Pak. Undang-Undang 9 tahun 1998. Jadi Undang-Undang 9 tahun 1998 itu, kalau tidak salah, Undang-Undang terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak ada, saya hanya menuliskan saja, Bu, dia. Bahwa tidak ada istilah monggo kerja. Di sini yang digunakan adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah apa. Di muka umum sendiri itu apa. kunjuk raksa itu sendiri apa. Pawai itu apa. Rapat umum apa. Mimbar bebas. Itu yang ada di dalam konteks undang-undang ini. Tidak ada konteks muka kerjanya. Jadi saya hanya ingin menuliskan saja. Jadi itu mungkin tanggapan sementara dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon izin juga sedikit meninggung. Nanti dulu. Nanti. Mas Yobi, silahkan. Nanti Pak Habib. Mungkin bisa ke Budiak dua jam, Mas. Karena tadi Mas Bukuh langsung ke Budiak. Oke, muka Mas Bukuh dulu. Oke, terima kasih Mas Bukuh untuk tadi apa yang ingin ditanyakan gitu. Tapi nanti mungkin ada perdebatan yang cukup panjang ya. Karena dalam, mungkin dengan Pak Susilo ya, terkait dengan apakah mogok itu bagian dari penyampaian kebebasan berpendapat. Karena kebebasan berpendapat itu kan sebenarnya juga di undang-undang juga diatur. Nah, di dalam proses penyampaian pendapat itu, salah satunya itu adalah rangkaian bahwa mogok ini ditujukan untuk sebenarnya untuk menyampaikan pendapat walaupun mungkin dari sisi ketanah kekerjaan memiliki implikasi yang lain. Artinya tidak berarti kemudian tindakan-tindakan lain di luar menyampaikan pendapat di muka umum itu yang tidak diatur atau tidak disebutkan, itu berarti bukan gitu ya. Mungkin nanti ada perdebatan kalau menurut argumentasi saya seperti demikian. Nah, terima kasih tapi untuk apa, mungkin ada perbedaan perspektif di sini, tapi yang jelas apa yang dilakukan teman-teman itu bukan dasar rasio bahwa kemudian itu bisa digunakan sebagai dasar untuk memecat seseorang. Atau boleh dikatakan bahwa itu sebagai dasar untuk membuat seseorang harus mengalami proses-proses pendisiplinan. Itu yang ingin saya tegaskan di sini. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kemudian posisi L2 Dikti. Posisi L2 Dikti, ini sebenarnya apakah kita harus mengkaji dulu ya, kita harus membuka dulu bersama-sama. Karena di sini L2 Dikti itu punya kewenangan yang cukup luar biasa dalam hal untuk pemberian izin. Kalau tidak salah ada di Permanentek Dikti nomor 100 tahun 2016. Itu juga disebutkan di dalamnya tentang pendirian PTS dan sebagainya. Artinya apa? L2 Dikti memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Tapi karena ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya merupakan investigasi dan sebagainya, barangkali kita bisa melaporkan itu kepada IRJEN dulu, Inspektorat Jenderal, karena ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya barangkali adalah seperti pelaporan terhadap situasi kronologis kasus dan sebagainya. Itu saya pikir perlu, karena di dalam kementerian pendidikan ini kan banyak pintu. Saya hanya berharap kita memasukkan apa yang menjadi permasalahan di sini pada pintu yang tepat. Tadi Pak Susilo juga menyampaikan, jangan sampai kemudian kita salah sasaran. Dan di posisi ini, saya pikir barangkali mungkin harus bersurat lagi ke IRJEN untuk kemudian menyampaikan situasi yang ada. Sehingga setidaknya kemudian proses investigasi itu bisa dilakukan di dalam lingkungan kampus. Itu mungkin yang konkret yang sebenarnya bisa saya sarankan kepada Mas Puguh, Pak Habib, dan rekan-rekan. Saya merasa bahwa ada hak-hak yang terlanggar. Terlalu banyak hak-hak yang terlanggar dari 13 orang pemecatan, 13 orang yang kemudian dipecat karena situasi yang terjadi di UP45 ini. Barangkali itu mungkin ada feedback? Mungkin dari Pak Yogi. Iya, saya kira ada banyak pertanyaan Mas Puguh. Saya kira itu menjadi refleksi penting secara umum berkaitan dengan bagaimana kemudian keberadaan negara, pemerintah melalui instansinya itu bisa intervensi terhadap kampus-kampus swasta. Karena memang kalau kami diskusi dengan teman-teman dosen, dengan Mas Puguh misalnya, selama ini memang kemudian negara atau kemudian LRGT itu kemudian seperti tidak nampak perannya dalam konteks pengawasan atau kemudian perlindakan terhadap persoalan-persoalan yang kemudian muncul di kampus-kampus swasta. UP45 saya kira menjadi salah satu contohnya. Dan tentu kita berharap, karena ngomongin soal kampus swasta kan kemudian tidak hanya UP45 saja, tapi di Jogja sendiri juga cukup banyak. Dan dalam beberapa pemberitaan kita juga mendengar beberapa kampus swasta di Jogja juga menghadapi persoalan yang juga kompleks. tapi saya kira kemudian yang perlu kita upayakan adalah bagaimana kita bisa mendorong negara, pemerintah minimal melalui LRGT yang punya peran untuk melakukan koordinasi terhadap keberadaan kampus swasta itu bisa terlibat dalam persoalan-persoalan di kampus. Saya kira kemudian kalau ngomongin soal masalah kampus, itu bukan semata-mata urusan internal, tapi itu juga bisa masuk ke ranah eksternal juga. Karena kalau kita ngomongin soal konteks pendengaran pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, itu dia perlu izin dari kementerian, dari kementerian terkait. Saya kira ketika kementerian bisa memberikan izin, maka senantiasa ada konsekuensi yang harus ditempuh oleh menteri yang memberikan izin itu terhadap pihak yang kemudian diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan. Kalau misalnya kemudian taruh kata proses penelenggaraannya bermasalah, setelah dilakukan asesmen penilaian terhadap proses pendidikannya yang kemudian ditemukan banyak persoalan, tentu akan ada mekanisme-mekanisme yang semestinya itu bisa diambil oleh negara agar kemudian persoalan itu bisa selesai dan misalnya kemudian bisa juga menjatuhkan punishment atau reward terhadap kampus-kampus yang memang berada di dalam koordinasi dari LTP. Karena saya kira itu jelas di Undang-Undang Pendidikan Tinggi diatur soal peran negara melalui menteri untuk memberikan izin pendidikan. harapannya UP45 itu bisa menjadi pelajut atau pemicu bagi kampus lain juga untuk bisa bergerak dan mendorong ketelibatan negara. Karena kalau dibiarkan terus seperti ini, saya kira yang rugi justru kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan dosen juga dan kampusnya secara umum. Akhirnya kemudian ketika kampusnya berpasalah dan tidak ada mekanisme untuk menjelaskan masalah itu, kan nanti imbasnya justru ke teman-teman mahasiswa juga sebagai penerima manfaat dari proses pendidikan yang kemudian dilakukan oleh satu institusi pendidikan tertentu. Saya kira diskusi malam hari ini dan secara umum perkara UP45 kita berharap ini bisa menjadi awalan bagi kita untuk bisa mendorong peran negara khususnya lebih sektoral lagi di konteks kementerian pendidikan dan instansi-instansi di bawahnya. Meskipun juga kalau kita ngomongin soal instalasi untuk melakukan pengawasan itu sudah sangat banyak di Indonesia. Kita sudah punya banyak saluran misalnya lewat ombudsman, kemudian lewat Komnas HAM, kemudian lewat misalnya DPR, DPR RI, DPRD yang saya kira itu juga bisa terus didorong untuk diupayakan agar mereka juga bisa melakukan fungsi-fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta. Termasuk juga ini mendorong, yang saya kira mungkin nanti Mas Andi juga bisa mengkoreksi, atau kalau saya salah, atau kemudian menambahkan. Saya kira Dinas Tenaga Kerja itu juga punya peran pengawasan terhadap satu perusahaan. Saya kira itu yang kemudian jarang dilakukan. Kalau tidak kita mengadukan, dia tidak akan punya inisiatif untuk bergerak melakukan pengawasan terhadap satu perusahaan. Bahkan Dinas mungkin juga baru tahu, kalau di UP45 itu belum ada peraturan perusahaannya. Itu diakui oleh Dinas Disnaker Provinsi, bahwa di UP45 itu belum ada peraturan perusahaannya. Itu baru diketahui oleh mereka ketika kita melakukan pengaduan. Kalau kita tidak melakukan pengaduan, bisa kawan-kawan. Bayangkan, akan seperti apa kondisinya. Itu akan semakin berlarut-larut. Kita perlu mendorong juga fungsi-fungsi disnaker dalam konteks pengawasan itu bisa dioptimalkan. Karena kemudian tadi saya ngomongin soal ini, soal UP45 belum punya peraturan perusahaan, maka pertanyaannya menjadi bertambah, apa landasan yang dipanggai UP45 untuk melakukan PHK terhadap teman-teman dosen. dan ketika peraturan perusahaannya ternyata juga belum mereka memiliki. Nah, itu satu hal lagi yang kemudian muncul sebagai sebuah masalah. Padahal itu Mas Amin mencoba merespon dari Mas Bukuh hari itu. Terima kasih. Mas Yogi. Tadi Pak Habib Nurusman ada... Terima kasih. Seperti yang disampaikan Mas Yogi tadi, jadi kami memandang kandai kata negara ini hadir itu, bentuknya adalah, parameternya adalah bersikap aktif. Jadi, kebetulan saat ini, seperti tadi sudah disampaikan, di Senaker sudah tahu, memang belum ada aturan perusahaan, sehingga rawan kekundaan semenang-menang. Di Senaker juga tahu bahwa pemberian gaji di bawah UMR adalah pidana. Kemudian di Senaker juga tahu bahwa berbagai pelanggaran ketenagakan yang terjadi, itu bisa diberi sanksi dari sedang hingga berat dengan waktu normatif yang ada. Namun kebetulan juga kejadiannya ini menjadi sudah cukup panjang ini. Dari nota yang diberikan hingga sekarang, ini berarti sudah April, May, Juni, Juli, Agustus, ya, lima bulan. Hampir berjalan enam bulan. Kemudian untuk LLDT juga sama. Jika tidak ada asesmen yang aktif dari pihak LLDT, juga ini akan terbengkalai pasti. Karena LLDT juga harusnya tahu bahwa dosen yang dipecat, mohon maaf, di dalamnya bahkan ada yang status dengan tidak hormat. Hampir semua yang dipecat non-PKWT itu statusnya dinyatakan dipecat dengan tidak hormat, tanpa ada kejelasan-penjelasan kesalahannya. Namun di sisi lain, namanya di semester yang masih berjalan ini dipakai dalam pelaporan diktik. Di sisi lain, honor serdos bagi dosen yang sudah serdos, ini juga dihentikan dengan alasan sudah tidak mengajar. Tetapi, kalau di tinjolnya tadinya adalah administratif, nama dosennya masih berjalan, administratifnya masih berjalan. Tapi diputus. Artinya apa? Dikti juga tahu itu. Kemudian Dikti juga tahu jika LLDT, dalam hal ini, dengan adanya dosen yang dipecat ini dampaknya, tentu jumlah dosen tetap dalam prodi tersebut menjadi kurang. Dan ini kan menjadi problem tersendiri dalam proses belajar mengajar. Meskipun oleh pihak yayasan disiasati dengan memanggil orang-orang baru untuk memberikan pengajaran di sana. Jadi harapan saya kehadiran negara ini, harapannya. Memang sih, kasus kita banyak. Tidak mungkin aktif 100% inisiatif dari pemerintah tidak. Namun harapannya begitu ada laporan, ada muncul kasus baru, itu diberikan perhatian yang lebih. Tayangan saya hampir seperti itu. Kemudian untuk menyoroti yang tadi terkait mogok kerja, tadi saya ingin meluruskan sedikit kronologisnya. Jadi prosesnya sebenarnya kalau mau dinyatakan dengan apakah sudah ada perundingan atau tidak, di dalam rapat-rapat manajemen dan senat, itu sebenarnya sudah proses untuk berunding, untuk mencari solusi. Namun masih di tahap awal, jadi masih menggali informasi. Langsung diberikan punishment pengembalian dua dosen DPK. Sehingga kami bereaksi agar ini kasus serius loh, Pak Yayasan, Pak Rektor, kok tindakannya hanya seperti itu. Makanya kami waktu itu melakukan, sebenarnya bukan, kalau diistilahkan pemokokan kerja, mungkin bisa. Tapi pada praktiknya, adik-adik mahasiswa yang melakukan konsultasi kepada para dosen, itu juga dilayani. Kira-kira seperti itu gambarannya untuk yang kasus pemokokan tadi. Menurut saya dulu, demikian dulu, Mas Amin. Terima kasih, Pak Habib. Ini tadi ada satu pertanyaan ini dari Jogja Versites. Mungkin langsung saya bacakan saja ya, dari jelasan arah sumber tadi, bahwa orang yang berada di Yayasan sekarang bukanlah orang yang tidak ada kaitannya dengan pendiri kampus ini. Kabarnya kampus ini pernah diisi oleh pihak Kraton Yogyakarta. Apakah pernah menyampaikan persoalan ini ke pihak Kraton? Jadi ada pertanyaan, apakah persoalan yang terjadi di UP45 ini sudah dilaporkan ke pihak Kraton? Mungkin saya minta tanggapan dari Pak Habib Nurus Sisman dulu. Moga, Pak. Terkait persoalan ini. Kaitannya dengan hubungan dengan Kraton. Baik, terima kasih, Mas. Memang kami belum pernah membicarakan hal ini dengan Kraton. Mengingat pengurus Yayasan yang berhubungan erat dengan kasus ini, saat ini adalah kepengurusan yang saat ini kita kenal. dan apa itu, sara hakpa Yayasan sama sekali tidak menyebutkan adanya pihak Kraton di sana. Sehingga kami masih membatasi di situ. Tapi jika memang nanti dipungkinkan, kami mohon bantuan nanti dari pendapat dari LBH. Jika diperlukan, ya kita akan bawa ke sana. Terima kasih. Terima kasih, Mas Habib. Mungkin ada tanggapan dari Pak Yogi. Dari Pak Yogi. Kalau enggak ada, mungkin saya persilahkan ke forum. Ya ada, masih ada kesempatan waktu 10 menit lagi untuk kita selesaikan diskusi. Ini mungkin satu penanya lagi dari teman-teman yang masih gabung di join meeting ini. Halo, silahkan. Dari teman-teman. Mungkin kalau tidak ada, karena ini juga sudah jam pukul 9, kita akhiri diskusi ini. Namun sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang mungkin menjadi closing statement dari para narasumber, khususnya terkait dengan problem kasus ini, supaya nanti ke depan kita bisa memberikan keadilan bagi khususnya para negara pendidikan di sana, dan tentunya bisa memberikan edukasi masyarakat. Karena persoalan, saya juga melihat persoalan kampus di Jakarta ini memang sangat banyak. Mungkin ada beberapa kampus di Jakarta ini yang tidak bersilah secara audit. Jadi cuma mungkin ini jadi disurus-surus pemikiran saya ada yang ya mungkin buka-buka kampus terus auditnya juga tidak jelas. Apa? Kampus aktif label ini masih banyak. Ini perlu dibenahi. Mungkin seperti itu. mungkin langsung closing statement dari Narasug dari Pak Suslo dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin sedikit memberikan masukannya input. Yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, coba teman-teman di B45 benar-benar bisa membedah dulu bagaimana konstruksi hukum yang terjadi. Saya rasa permasalahan ketentangga kerja itu adalah ekses. Ekses terakhirnya di ketentangga kerjaan. Tetapi ini lebih banyak bicara mengenai politik kampus. Ada kepentingan dari pihak yayasan, dari kepentingan kampus. Mungkin ada hal-hal yang sudah merasa nyaman tapi terganggu mungkin ya dengan adanya penyampaian pendapat tadi. Sehingga eksesnya adalah ketenaga kerjaan, pemencatat ataupun pemusuhan hubungan kerja yang tadi dikatakan oleh teman-teman tidak ada alasnya, tidak ada alas haknya. Tidak pernah dijelaskan apa yang menjadi alasan kenapa terjadi PHK. Kenapa tidak dibayarkan upah tadi juga sampai dikatakan ada bentuk pemberangusan. Tapi kalau saya kembali lagi silakan dibedah terlebih dahulu untuk konstruksi hukumnya dulu. Kalau ketenaga kerjaan ini adalah eksesnya. Karena ini ada persimpangan antara kementerian pendidikan dan kementerian ketenaga kerjaan. Kementerian Pendidikan kalau saya mengatakan perlu tapi untuk diklarifikasi dan kita kanyain lebih jauh lagi itu akan bertanggung jawab terkait dengan tata kelola pendidikannya. Sedangkan ketenaga kerjaan itu terkait dengan hubungan hukum dalam konteks ketenaga kerjaannya. Jadi antara dosen dengan universitas antara tenaga kependidikan dengan universitas. Dan yang terakhir juga mungkin teman-teman yang mengadvokasi perlu melihat kembali bagaimana konstruksi hukum antara yayasan dengan badan usahanya. Itu kembalinya kemana? Artinya mungkin kembali kepada ADRT dari yayasan. Bagaimana hubungan hukumnya. Perlu dibaca kembali undang-undang yayasan. Karena menurut saya apa yang dilakukan oleh yayasan UP ini yayasannya bukan UP-nya yayasan itu banyak sudah over-living sampai masuk ke konteks manajemen UP-nya. Padahal di dalam undang-undang yayasan jelas tidak boleh yang namanya UP yayasan UP-nya itu masuk ke konteks buah dan usahanya. Itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembali kembali ke tempatan. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Adi. Sekarang dari Pak Ibu Ya Al-Uyun positif statement-nya. Terima kasih. Barangkali singkat saja mungkin Kika siap untuk membersamai teman-teman. Saya pikir ada banyak pelanggaran kebebasan akademik di dalam posisi ini dan tentu saja nanti kalau diperkenankan oleh mungkin kita hanya supporting system karena litigasinya kan memang istilahnya kita ikut pada apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman LBH barangkali ya. Jadi mungkin Kika membantu di non-litigasinya jika diperkenankan. Barangkali itu saja Mas Amin. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Susilo Andidharma dan Budiya Al-Uyun juga Mas Yogi Zulfadli sungguh diskusi malam ini lebih membuka kami sakrawala kami sehingga memang sedikit saya akui saya kadang terbawa emosional namun tadi beberapa perspektif dari sisi hukum etik kemudian juga akademik ini membuka sakrawala saya dan semoga nanti bisa menjadi lebih baik arah yang perjuangan kami dan mohon doanya semoga perjuangan ini bisa memperoleh hasil yang lebih baik tidak hanya untuk UP45 namun juga untuk kampus swasta yang lain dan juga pendidikan Indonesia harapannya seperti itu terima kasih terima kasih dari Pak Habib Mas Yogi Yul Tunggu positif statementnya dari Pak Yogi Yul ya pertama khusus kepada UP45 kalau misalnya ada perwakilan jayasan atau kampus ikut diskusi ini tentu apa namanya kami sangat berharap agar kemudian teman-teman dosen ini bisa dikembalikan ke posisi semula sebagai tenaga pengajar dan memberikan hak dan kewajiban untuk mengajar sebagaimana semestinya sesuai dengan kondisi sebelum mereka di PHK nah yang kedua tentu apa memberikan ruang kebebasan akademik dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang ya apa yang cenderung membatasi dan bahkan represif terhadap setiap kritik yang kemudian dilayangkan oleh siapapun itu baik dosen mahasiswa maupun kemudian orang-orang yang peduli terhadap proses pendidikan yang berlangsung di sana nah yang ketiga tentu kami juga berharap bahwa perkara UP45 ini tidak hanya menjadi perkara perkara dalam sekup yang sangat sempit dalam artian hanya semata-mata dipandang sebagai perkara teman-teman dosen dan perkara PHK dan scorsing saja perkara ini harapannya juga bisa dipandang sebagai satu pemicu untuk melihat bahwa ada persoalan yang persoalan besar yang juga akan mungkin akan dialami oleh kampus-kampus lain karena tadi seperti sudah diutarakan oleh beberapa narasumber maupun kemudian oleh beberapa responden dalam diskusi ini kita tidak melihat cukup signifikan ada peran pemerintah negara dalam melakukan pengawasan terhadap kampus-kampus swasta saya kira ketika fungsi-fungsi negara itu tidak cukup optimal bekerja untuk melakukan pengawasan maka kita tentu harus waspada jangan-jangan besok di kampus yang lain juga akan mengalami situasi yang sama saya kira jadi penting bagi kita yang terlibat dalam diskusi malam hari ini untuk tidak berhenti pada forum diskusi hari ini saja tapi harapannya bisa terus membangun konsolidasi dan melakukan berbagai upaya upaya adokasi secara bersama-sama buat kepentingan kebebasan akademik di tiap-tiap kampus saya kira itu Mas Amin terima kasih buat Budya Mas Andi Pak Mas Habib dan teman-teman yang lain yang sudah berkesempatan untuk kita bisa berbagi pengalaman dan wawasan terima kasih mohon maaf jika ada penyampaian yang keliru dan salah kata terima kasih Pak Yogyul Padri dan pada akhirnya saya ucapkan juga terima kasih pada semua narasumber yang pada malam hari ini saya hadir Pak Susilo Andi Dharma Ibu Dia Ayun Pak Habib Nurusman dan Mas Yogyul Padri selaku LBA Direktur LBA Yogyakarta mudah-mudahan diskusi malam hari ini terus memberikan manfaat bagi kita semua dan tentu kita terus melakukan konsolidasi secara kolektif untuk terus kita berjuang mendapatkan keadilan dan membantu rekan-rekan kawan-kawan kita di P45 untuk mendapatkan keadilan dan tentu kita sebagai pelopor terus berjuang menjadi influence bagi kita semua sehingga ke depan dunia akademis dan sivitas akademis itu benar-benar terbangun secara apa secara berintegritas lah gitu jadi kampus yang di Yogyakarta ini benar-benar apa ya tentu selain Bunafit juga memiliki kompetensi kompetensi yang baik yuridiksi dan yuridis dan sebagainya gitu terima kasih kepada teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa terus mengawal dan memberikan dialektika dan pemikian serta gagasan kita pada problematik saat ini dari saya saya cukupkan sekian apabila saya banyak salah saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hukum dan kawan-kawan selamat menikmati